Salah satu ayam yang gue bisa bilang bagus lagi di harga 200-300 ribuan Jadi halo dan selamat datang di Atur Song Review Dan ini adalah review gue untuk EW100P dari Simcode Gue sebut Shark aja lah ya Karena di boxnya juga ada EW100P Shark Pada gue ngomong EW berkali-kali Yaudah lah ya Oke, jadi harganya sendiri sekitar 20 dolar Jadi mungkin Indonesia ini sekitar 300 ribuan Atau bisa Kalau diskon mungkin 200an ribuan lah ya Dan menggunakan Single Dynamic Driver Dan gue pusing karena di harga segini Udah banyak banget yang bagus Nah apakah dia bisa bersaing juga? Seperti biasa gue akan breakdown review ini Mula dari BuildFit Frequency Response Suara dan juga perbandingannya Mulai dari BuildCurti sebenernya biasa aja Karena bahannya overall ya plastik sih Biasa aja dari kesini Cuman gak ada yang tajam-tajam Dan buat gue buatannya cukup rapi Cuman kabelnya ini Kabelnya untuk harga 200 ribuan Kan biasanya gue ngeliatnya ya kebanyakan KZ-KZ gitu kan Disini, ini berasa kabelnya tuh paling lentur Paling smooth Dan overall ya kayak berasa aja Karena gue udah coba banyak Ini kayak kabelnya tuh berasa paling bagus sendiri kualitasnya At least dipegang Berasa paling smooth dan lentur Oke, buat gue fitnya juga proper Karena housingnya ini cukup nice Masuk ke kuping gue Gak ada yang bagian tajam-tajam Cukup Apa namanya Cukup stabil di kuping gue Ini gak gampang jatuh Dan ear gate-nya pun enak Pas-ngepas di kuping gue nih Kalau tarik-tarik ini Dia pas Gak gampang jatuh Ditambah dengan kabelnya yang tadi gue bilang Kabelnya tuh smooth, lentur Jadi kayak gak ada mikrofonik Ya overall gue suka fit Kalau secara frequency response Gue bisa bilang IM ini ya Cukup mengikuti harman target Dimana dia ada penekanan elevasi Di area bus yang cukup dalam Cuman gak terlalu besar Busnya itu ditambah dengan upper mid range-nya Yang cukup maju Tapi itu agak turun Di role of treble Jadi ya memang dua frekuensi Atau dua bagian dari kesetuan frekuensi Yang lu bakal denger Pertama Bus yang agak dalam tadi Ditambah dengan Focal yang cukup maju Cuman agak tipis Oke untuk busnya sendiri Sebenernya ini bus yang cukup dalam Gembuknya tuh Dik-diknya tuh Lu bisa dapet agak dalam Cuman dia bukan tipe bus Yang bener-bener nonjok Ataupun mukul Terutama untuk lagu-lagu EDM Jadi gak terlalu berbody Bisa gue bilang Untuk lagu-lagu EDM Gak Duk-duk-duk Cuman kayak Dik-dik Adaan aja Lu bisa ngerasain pukulannya Lu bisa ngerasain dalemnya Cuman gak terlalu tebal Jadi kalo buat gue pribadi Ini cukupan buat gue Gue gak Gak terlalu butuh yang Bus gede-gede amet Untuk kebanyakan lagu gue Dan gue ngerasain ini cukupan Gue bisa dengerin pop Gue bisa dengerin apa aja Cukup enjoy disini Cuman untuk EDM Memang agak kurang Energinya sedikit Tapi selain itu Kontrolnya bagus Speednya juga cukup bagus Nah di bagian mid-range ini Juga bagian yang bisa dibilang Pertama kali mungkin lu Ngerasa selain busnya tadi Karena vocal Itu salah satu yang ditonjolkan Memang dari IM ini Terutama vocal yang Suara atas Kalo vocal cowok yang Suara tipis Atau vocal cewek yang suara tipis Ini bakal berasa maju Dan smooth Yang gue suka disini smooth Gak berasa kasar Gak berasa shouty Gak berasa terlalu teriak Disini vocalnya Nice Vocal apa Kejelasan kata-katanya Lalu juga Nah kekuatannya dia Energinya disini berasa Cuman yang gue Kurang Personally Itu memang agak kurang tebal aja Untuk beberapa lagu cowok yang gue suka Jadi memang dia Emang fokus Lebih ke upper mid-range Lower mid-range Agak Agak recess Dan itu bikin vocal cowok-cowok Yang tebal-tebal Memang bisa berasa Agak mundur Dan agak tipis Jadi gak terlalu berbody disitu Tapi soundnya tuh Vocalnya cukup Natural Timbernya itu Apalagi untuk vocal-vocal Ya tadi gue bilang Cewek ataupun vocal Yang rada tipis suaranya Untuk bagian treble Ini treble yang lebih ke Lower treble Dibanding upper treble Jadi kayak Lu dengerin cymbal tuh Cess Udah gitu doang Kayak gak terlalu dapetin Cess Lebih kayak Cess Smooth habis itu Jadi ini tipe yang smooth Tipe yang Gue yakin kebanyakan orang bisa terima Karena dia gak Gak sampai ngilang treblenya Tapi cukupan ada Cess gitu doang Dan smooth Cuman Kalau lu dengerin Classical music Ataupun dengerin Orkestra yang butuh Cess Banyak Lalu juga ada yang elevation Yang untuk Lagu-lagu violin Dengerin Gigitan violinnya itu Disini agak kurang Untuk bagian Nada-nada super tinggi itu Tapi selain itu Buat kebanyakan lagu Buat gue udah Sekarang lagi Cukupan aja Jadi ya Stonewall ini Buat gue bukan untuk Semua gain ray banget sih Dia agak kurang Di mid range Terutama buat Lower mid range Untuk vokal cowok yang berat Ataupun untuk Bass yang tebel Tapi untuk kebanyakan Playlist gue Kalau gue gak terlalu Pikirin dua faktor tadi Rasanya oke-oke aja Dia masih Dapet beningnya Dapet Vocal suite Ya dapet Bassnya masih adaan juga Treble-nya juga Masih smoothnya overall Lumayan all rounder Kecuali lu pecinta Vocal berat banget Atau bass yang tebel banget Gak kesini Secara teknikal Sebenernya dia gak bagus Masalahnya Bukan gak bagus sorry Dia tidak jelek Tapi Masalahnya Kita ngomongin harga 200-300 ribuan Itu udah banyak banget Yang Levelnya segini Kayak lu bayangin Tangzuan Air Sound Note Zero Gitu Mondrop 2 Ya segitu-segitulah levelnya Dia tidak mendem Vocal cukup clear Detailnya segitu Lumayan bagus Stok di harganya Tapi jelas bukan bass Soundstage ya Sesal Gue bandingin juga Kayak gak jauh-jauh beda Sama Sound Note Zero Ya paling beda Dikit Lebih luas sedikit Maybe Cuman Gak signifikan banget Ya levelnya gue bilang Sesal Note Zero Setang Zuban Air Segitu-segituan lah Untuk levelnya Gak buruk Gak jelek Bagus di harganya Tapi jelas bukan yang terbaik Karena layan ini Juga memang segitu-segitu aja Nah kalau misalnya Gue bandingin dulu Sama IAM Seperti Sound Note Zero Ini buat gue Sound Note Zero A bit more balance Karena dia vocal Upper mid-nya Gak semaju di Short ini Karena si Sound Note Zero ini Overall lebih balance Vocalnya Dan bassnya juga mirip Sebenernya bassnya Gue ngerasa agak mirip Kayak level yang cukupan aja Gak sampe ngebass banget Gak sampe kurang banget Cukupan adaan Cuma memang vocal ceweknya Lebih bersinar Lebih maju lagi Di Shark ini Gue berapa kali Emang ngomong E-W Itu ya Cuma gue banyak lagi Ngomong Shark lagi Jadi Overall gue lebih suka Sound Note Zero sedikit Cuma gue ngerti Kenapa ada juga Yang lebih suka Si Shark ini Ya dibandingkan dengan Tang Zuban Air Buat gue Tang Zuban Air Itu overall Lebih tebel Vocalnya Mid-bassnya juga lebih tebel Jadi kalau lo Mau suka lebih tebel lagi Lebih nyantui lagi Dari Sound Note Zero Ataupun si Shark ini Ya memang Tang Zuban Air Cuma Tang Zuban Air Somehow vocalnya Tidak se-open Tidak se- Apa namanya Tidak se-kebuka Tidak se-extended Suara Vokal atasnya Agak lebih Dipotong Itu dibandingkan Si Shark ini Ataupun Sound Note Zero Buat gue Dua ini IEM ini Lebih bisa Vocalnya itu Lebih kayak kebuka Dibandingkan Saya Tang Zuban Air Cuma Tang Zuban Air Memang lebih tebel Lebih nyantui Kalau misalnya lo Agak Agak sensitif Sama nada-nada tinggi Ya Tang Zuban Air Memang lebih safe Nah kalau dibandingkan juga Sama Moondrop Chew Ini ngingetin gue Sama Moondrop Chew Overall tonalnya Dan memang ternyata Grafnya juga mirip Waktu gue cek Karena waktu gue Dengerin si Chew lagi Itu kayak Si Shark ini Cuma lebih kasar sedikit Lebih kering lagi Di Upper mid-range To treble area-nya Lebih agresif Dan sedikit Lebih dry Sementara disini Lebih smooth Dan Ya overall Gue lebih suka disini Chew Lebih berasa kering aja Tapi overall Kalau lo mungkin Lebih suka yang suara Kering serap-serap Lebih ke Chew Di sini Lebih smooth Cuma dua-duanya tuh Upper mid-range Itu sama-sama maju Itu yang gue paling berasa Dan vokalnya Bassnya sama-sama Tipe yang Duk Bukan yang Duk Bukan yang Duk Kedepan cuma kayak Duk Ada aja Dan dalam Cuma cepat So overall Buat gue Ayam ini masuk lagi Ke jajaran Ayam yang bisa gue Kategorikan Recommended untuk harga 200-300 ribuan Cuma dia bukanlah Yang terbaik Bukan juga yang terjelek Tinggal menjadi Salah satu pilihan Kalau lo gak suka Apa namanya Lo gak suka Tonolnya One Air Lo gak suka tonolnya Style No Zero Lo pengen tonol kayak Chew Tapi dihalusin dikit Ya sebenernya ini jawabannya Jadi dia kayak alternatif aja Kalau lo pengen tonol yang Seperti tadi yang gue bilang Itu yang lo cari Ya inilah jawabannya Oke Jadi Overall Gue bakal kasih teprikal Segini Dan juga tonolnya segini Jadi ya emang Ayam ini Okean aja lah Gak sampe The best Mindblowing apa Gitu aja untuk review kali ini Dan thank you for watching See you next time Bye 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 bye